Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Lutfa Subrahan Bramasta NIM 211.139.43 Kelas Informatika 2 Di sini saya akan sedikit menganalisa di Google Colabs Pertama kita buka Google Colabs Kita mounting dulu Google Drive kita ke Google Colabs Di Google Drive saya Terus di bahan Saya menggunakan 3 gambar ini Untuk awalan kita masukkan kode seperti ini Ini from google.colabs.page import.cv underscore amso ini Perintah untuk menampilkan kode-kode di Google Colabs nanti Ini berfungsi untuk menampilkan grafik Nanti grafiknya saya tunjukkan Pertama ini kita Untuk membaca dari Google Drive kita ke Google Colabs dengan cara ini Car sama dengan CV2.imprint Car sama dengan CV2.imprint Terus kita masukkan dengan cara gini Terus copypad Nanti kita masukkan ke dalam sini Untuk lomba Untuk lomba-lomba Untuk lomba-lomba Untuk lomba-lomba kita juga dengan cara copypad Kita masukkan ke dalam sini Kemudian kita print car ini Hanya untuk menampilkan judul seperti ini Seperti ini Car Nah terus Ini lomba-lomba juga Lomba Nanti kita Ketikan lomba CV2 underscore amso untuk menampilkan gambarnya ke dalam Google Colabs Selanjutnya kita menampilkan dimensi gambar Menampilkan dimensi gambar seperti ini Print car ini untuk Seperti ini untuk menampilkan judulnya Car Terus Print car.shape ini untuk menampilkan dimensi gambarnya 379,673 itu Gambarnya ini Ukuran gambarnya Yang tiga Ini adalah layer dari Warna si gambar ini Yang selanjutnya konversi warna Burung abu Burung abu sama dengan CV2 dot CV3 Color Burung Coma CV2 dot color BGR To Gray Itu maksudnya Itu Merubah Dari Warna BGR Ke Abu abu Nah ini menjadi burung abu abu Terus ini burung RGB Ini burung HSV Kenapa BGR Kalau di Google Collabs Itu RGB nya Kebacanya menjadi BGR Jadinya Kalau RGB itu Red Blue Green Kalau di Google Collabs Dibalik menjadi Blue Green Red Seperti ini Yang burung RGB Nanti di Convert jadi BGR Itu RGB Yang burung HSV Juga BGR Itu HSV HSV itu Hue Saturation Value Seperti ini Print burung abu Judulnya Terus CV2 Underscore I'm Show Untuk menampilkan Ke Google Collabs nya Yang selanjutnya Ini Memisahkan channel BGR Seperti ini B G R Sama dengan CV2 Dot Split Terus Kurung Buka Kurung CV2 Maksudnya Eh Split CV2 Dot Split Maksudnya Untuk memisahkan Ini channel channel nya Ini B G R Biar Dipisah Antara BGR kan masih sambung Nanti dipisah Blue nya sendiri Green nya sendiri Red nya sendiri Seperti ini Untuk kodenya Seperti ini Print blue Itu untuk mengapakan judulnya CV2 Underscore I'm Show B B nya itu blue CV2 Underscore I'm Show G G nya itu green Terus R R Red Terus Jika digabung Nanti akan seperti ini Ini RGB Memisahkan channel HSV HSV itu yang tadi View Saturation and Value Itu akan seperti ini Seperti yang di atas ini Tapi ini yang HSV Sama codingannya CV2 Dot Split Untuk Split untuk memisahkan Terus C HSV View Centuration Value Variable sama value Itu sama ya Terus ini Kalau jika digabung Kalau digabung Nanti memakainya Merge Merge Bukan yang Split Kalau split itu kan dipisah Merge itu yang digabung Ini juga gp2.merge Nanti gambarnya ini U sendiri jadi seperti ini Saturation Value atau Variable Terus Gabungannya seperti ini HSV Untuk yang terakhir Untuk yang terakhir kita menggunakan yang menampilkan matplotlib menggunakan PLT yang saya katakan tadi yang grafik kita menggunakan grafiknya ini matplotlib plot by plot s PLT kita menggunakan PLT yang pertama plt.figure dalam kurung fix size sama dengan kurung kotak 20,20 yang itu 20,20 itu maksudnya ini biar terlihat besar aja ini fix size 20,20 kemudian plt.subplot itu untuk menampilkan grafiknya itu 3,2,1 itu maksudnya 3 baris ini kan baris kalau miring itu garis yang sini kolom jadinya 3 baris 1 2 3 2 2 itu kolomnya jadinya 1 2 untuk 1 itu maksudnya gambar pertama jadi yang kedua plt.imsob nah ini yang pertama imsob b itu maksudnya blue terus yang kedua plt.subplot 3 2 3 2 ini yang gambar kedua yang gambar kedua itu green yang kemudian 323 323 itu red jadi ini gambar yang kita ikut itu red dari RGB kita sering memanggilnya dari gabungan ini kan dari gabungan blue green red ini sering kita bilang ini RGB terus kok yang ini juga RGB itu kenapa itu kok bisa dibengar itu karena kok yang dipanggil RGB malah yang ini bukan yang ini karena yang dibaca RGB yang dari atas tadi yang ini nah ini dibaca RGB dari data dari kode yang di atas jadinya yang dipanggil RGB yang ini nah tepungannya malah yang ini gitu look ini ada angka-angka 0,50,100 ini dari warna ini seperti ini itu 100 ini 150 gambar ini 200 gitu sekian dari saya sedikit analisis tentang gambar-gambar dari ruang mobil sama lomba-lomba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih